Langsung kita bergabung dengan Ajeng Wulandari di Rutan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur untuk melihat kondisi di sana. Ya Ajeng, bagaimana kondisi atau siapa saja yang menjenguk Ahmad Dhani di LP Cipinang? Ya baik Tommy, benar sekali bahwa Senin kemarin dari Majelis Hakim Pekadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan bagi tersangka Ahmad Dhani, ya ini tersangka atas kasus dugaan ujaran kebencian dan juga Sara, ini resmi ditahan pada Rutan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Dan hari ini Tommy ialah merupakan kali perdana atau hari pertama bagi Ahmad Dhani menjalani masa tahanan. Dari pantauan kami sejak pagi ini Tommy memang awak media belum berkenan atau dapat melihat dari keberadaan atau kondisi Ahmad Dhani saat ini. Namun tadi sekitar pukul 10.30 dari keluarga yakni Ibunda Ahmad Dhani dan juga kerabat yakni manajer dari artis Ahmad Dhani ini tiba di Rutan Cipinang untuk menjenguk Ahmad Dhani hari ini. Dari hari ini Tommy hingga seminggu ke depan ini rencananya untuk Ahmad Dhani akan dilakukan masa admisi orientasi bersama dengan narapidana baru lainnya untuk kemudian nanti dapat ditentukan di ruangan mana Ahmad Dhani akan ditahan. Hingga saat ini dari kuasa hukum Ahmad Dhani masih akan merencanakan untuk mengajukan banding atas hukuman pidana kurungan penjara satu tahun enam bulan yang dinilai tidak sesuai. Tommy. Oke baik Ajeng langsung saja kita terima kasih langsung dari Rutan Cipinang, Jakarta dan selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!